Assalamualaikum, hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang dibungkus menggunakan daun pisang, rasanya enak, manis dan gurih, cocok untuk jadi ide jualan ataupun camilan di rumah. Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan 250 gram ubi ungu yang telah dikukus. Selanjutnya ubi ungu ini kita lumatkan, aku melumatkannya menggunakan garpu, kalau kalian mau menggunakan chopper juga boleh ya. Setelah halus, tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya, aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by Idealife IL172A yang satu paketnya terdiri dari 23 pisis, lengkap dengan cup dan sendok takar. Lalu kita tuangkan 250 gram tepung ketan putih. Kita tuangkan secara bertahap sambil kita aduk. Kita tambahkan juga 150 gram kelapa parut. Ini setengah tua ya, kita ambil bagian putihnya saja. Kita tambahkan air panas sebanyak kurang lebih 200 mili secara bertahap. Untuk banyaknya air ini bisa disesuaikan dengan adonannya. Kita aduk rata hingga adonannya kalis. Agar lebih mudah, selanjutnya adonan ini akan aku uleni menggunakan tangan hingga kalis. Oh iya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya. Terima kasih. Oke, kalau adonannya sudah seperti ini, sudah cukup ya. Selanjutnya kita siapkan daun pisang. Olesi daun pisang menggunakan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket. Kemudian kita ambil adonan secukupnya. Lalu kita bentuk lonjong. Selanjutnya kita letakkan di atas daun pisang. Lalu daun pisangnya kita gulung. Sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang ya, seperti ini. Oke, mudah banget kan ya cara membungkusnya. Kita ulangi lagi. Kita olesi daun pisang menggunakan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket. Lalu kita ambil adonan secukupnya. Adonannya kita bentuk lonjong dan letakkan di atas daun pisang. Kalau sudah, daun pisangnya langsung saja kita gulung. Sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang. Oke, seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semuanya selesai kita bungkus, selanjutnya kita siapkan kukusan ya. Kita panaskan kukusannya. Setelah kukusannya panas, langsung saja kita susun kuenya ke dalam kukusan. Untuk mengukusnya, aku menggunakan multifunction pan cookware by Idealife EL24MP. Yang satu pan bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Seperti mengukus, menggoreng, merebus, dan lain sebagainya. Kalau kuenya sudah selesai disusun, selanjutnya kukusannya bisa langsung kita tutup. Kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Setelah 30 menit, kukusannya kita buka. Ini kuenya sudah matang, siap untuk diangkat. Ini dia kue lemet ubi ungunya sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget loh. Manis dan gurih. Teksturnya lembut dan kenyal. Cara buatnya mudah. Cocok banget untuk jadi ide jualan ataupun buat jadi camilan di rumah. Disajikan bersama kopi ataupun teh. Ini mantap banget ya. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat. Dan selamat mencoba. Assalamualaikum. Hai mam. Di video kali ini, aku mau berbagi resep kue. Ya rasanya enak. Tampilannya cantik. Cara buatnya juga mudah. Cocok banget untuk kita sajikan saat ada acara keluarga. Atau bisa juga jadi ide jualan. Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja. Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 200 gram ubi ungu yang telah dikukus. Setelah dingin, ubi ungunya kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan garpu ya. Tujuannya kita haluskan saat dingin. Agar ubi ungunya tidak terlalu lembek ya. Jadi masih bertekstur. Setelah semuanya dihaluskan, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita siapkan wadah. Tuangkan 200 gram tepung beras. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu tambahkan 200 gram kelapa parut. Ini setengah tua, kita ambil bagian putihnya saja. Kita aduk hingga tercampur. Setelah dirasa tercampur, selanjutnya kita masukkan ubi ungu yang telah kita haluskan tadi. Adonannya kita aduk kembali. Untuk yang menggumpal, cukup kita tekan-tekan. Agar nanti tekstur dari adonannya itu buyar ya. Tidak ada yang menempel satu sama lain. Untuk yang pertama kali mampir ke channel youtube ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya. Terima kasih. Oh ya, resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya. Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Seperti ini ya tekstur adonannya. Ini sudah siap untuk kita bentuk. Selanjutnya siapkan 100 gram gula merah. Ini sebagai isian ya. Lalu kita ambil daun pisang. Kita bentuk kerucut seperti ini. Kita tuangkan adonan sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita beri isian gula merah secukupnya. Ini bisa disesuaikan ya dengan selera. Kemudian kita tutup kembali dengan adonan sebanyak 1 sendok makan. Dan daun pisangnya kita lipat seperti ini. Cara membungkusnya sangat mudah ya. Cukup kalian perhatikan saja pada video ini. Lalu sisa daun pisangnya kita gunting. Bagian ujung daun pisangnya kita sematkan ke dalam. Nah seperti ini. Cantik banget hasilnya. Kita ulangi lagi. Kita ambil daun pisang. Lalu kita bentuk kerucut. Kemudian tuangkan adonan sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita beri isian gula merah secukupnya. Lalu kita tutup kembali menggunakan adonan sebanyak 1 sendok makan. Oke daun pisangnya lanjut kita lipat. Sama seperti tadi ya cara melipatnya. Sisa daun pisangnya kita gunting. Selanjutnya daun pisang bagian ujung ini kita lipat dan kita sematkan ke dalam. Nah jadi ini sudah terkunci ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai selanjutnya ini akan kita kukus. Sebelumnya aku telah memanaskan kukusan. Kukusannya sudah panas langsung aja kita susun kuenya ke dalam kukusan. Oke. Kita tutup dan kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang. Setelah 40 menit kukusannya kita buka. Ini kuenya sudah matang siap untuk diangkat. Nah ini dia kue awuk-awuk ubi ungu tepung berasnya sudah siap disajikan. Ini akan kita cobain. Kita buka dulu bungkusnya. Kita mau lihat bagian dalamnya seperti apa. Nah ini dia. Masya Allah tampilannya cantik banget ya. Kita akan cobain rasanya. Hmm ini rasanya enak banget. Teksturnya lembut dan kenyal. Cara buatnya mudah. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum. Hai mam. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional. Yang tampilannya cantik. Rasanya enak. Cara buatnya mudah. Praktis tanpa perlu dikukus. Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja. Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan 300 gram ubi ungu yang telah dikukus. Selanjutnya ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan garpu ya. Boleh juga kalau mau dihaluskan dengan chopper. Kalau ubinya sudah halus. Selanjutnya kita akan masak untuk isiannya. Kita siapkan pan. Lalu tuangkan ubi yang telah kita haluskan tadi. Selanjutnya kita tambahkan 75 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili. Kita tambahkan juga 65 ml santan instan. Untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by Idealife IL172A. Langsung aja kita aduk semua bahan hingga tercampur rata. Kalau sudah dirasa tercampur, lalu kita nyalakan kompornya. Kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk. Untuk memasaknya, aku menggunakan deep fry pan cookware by Idealife IL24DFP. Setelah mengental dan kali seperti ini, berarti isiannya sudah matang, siap untuk diangkat. Ini dia hasilnya. Selagi hangat, isian ini akan kita bentuk bulat-bulat. Isiannya aku ukur menggunakan sendok takar ukuran setengah sendok teh. Seperti ini ya hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Berikutnya, kita siapkan pan. Tuangkan 100 gram tepung maizena. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 850 ml santan. Kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Kita nyalakan kompor, masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Dan tekan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya. Terima kasih. Adonannya sudah mengental seperti ini, berarti sudah matang ya, siap untuk kita angkat. Selanjutnya, siapkan daun pisang, lalu tuangkan adonan secukupnya di atas daun pisang seperti ini. Lalu kita beri isian di bagian tengah. Kemudian daun pisangnya kita lipat. Cara melipatnya sangat mudah ya, seperti ini. Sisi kanan dan kirinya kita lipat ke belakang sambil kita rapihkan. Ini dia hasilnya. Kita ulangi lagi, kita tuangkan adonan secukupnya di atas daun pisang. Lalu kita beri isian di bagian tengah. Selanjutnya, daun pisangnya bisa langsung kita lipat ya. Kita lipat sambil kita rapihkan ya bentuknya. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Ini dia, kue nagasari maizena ubi ungunya sudah siap disajikan. Ini rasanya enak banget, manis dan gurih. Teksturnya lembut, cara buatnya mudah, praktis, tanpa perlu dikukus. Tampilannya juga cantik, cocok banget untuk jadi ide jualan. Atau bisa juga kita sajikan saat ada acara keluarga. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.